Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan nama saya Zulfa Suryadirajabizkan. Saya dari Fakultas Ekonomi Bisnis, Jurusan Manajemen. Dan saat ini saya sedang belajar komunikasi bisnis kelas A. Saya disini akan memberikan opini perihal vaksin Sinovac yang diperuntukkan untuk COVID-19. Pada dasarnya, vaksin adalah sesuatu yang baik, sesuatu hal yang bisa memberikan dampak positif bagi tubuh kita. Tentunya supaya imun tubuh kita itu kuat dan penyakit yang ada itu bisa terbiasa di tubuh kita. Nah, perihal COVID-19 yaitu vaksinnya, vaksin Sinovac. Vaksin Sinovac ini tentunya di Bandung sudah diuji, sudah ada relawan juga, dan yang dihasilkan belum ada, tetapi ada yang dihasilkan itu efek samping. Efek sampingnya yaitu ketika disentikan, titik yang disentikan itu merasakan nyeri. Yang dihasilkan oleh relawan itu nyeri. Di titik yang disentikan itu. Dan itu nyerinya pun ringan. Nyeri yang dihasilkan itu ringan. Dan tentunya belum ada hasil dari keberhasilan vaksin COVID Sinovac ini. Dan saya harap dengan adanya vaksin Sinovac ini bisa memberikan manfaat untuk kita semua, sehingga kita bisa beraktifitas seperti semula. Dan tentunya saya sudah muak dengan COVID-19. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Terima kasih.